Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Youtube, bertemu lagi dengan channel vlog alat berat. Semoga sehat-sehat amin. Oke Sobat Youtube, video kali ini adalah video di mana proses pembangunan jalan tol Bali sedang dalam pengerjaan. Proyek pembangunan jalan tol sudah mulai penggalian tanah baik untuk timbunan maupun tanah untuk disposal. Kerasnya material tanah cadas, sehingga alat berat eksavator mengalami sedikit kesulitan dalam pengerukan. Harus ekstra hati-hati dan juga mengakibatkan lambatnya dalam mengambil material loading ke Dumpro. Dengan struktur tanah yang keras dan banyaknya perbukitan serta medan yang menanjak di area pembangunan jalan tol Bali Seksi 2 ini ditargetkan rampung di tahun 2025 mendatang. Dengan demikian bisa dikatakan kalau proyek Tol Gilimanuk Mengwi sedang dalam proses pengerjaan sekarang. Kendati demikian. Wayan Koster selaku gubernur Bali ingin pengerjaan proyek Tol Gilimanuk Mengwi bisa dipercepat lagi. Melansir dari tribunbali.com, hal tersebut sempat diungkapkan dalam rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung Wibowo dan Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit. Pada Jumat 23 September 2022, Koster sempat mengungkapkan percepatan bisa dilakukan pada proses pembebasan lahan tol terlebih dahulu. Mengingat proses pembebasan lahan meliputi pengukuran lahan oleh BPN Bali, penentuan harga lahan oleh penyediaan jasa, pembayaran lahan yang dilakukan konsorsium pengrakarsa dan terakhir tinggal mempercepat konstruksi. Kalau semua proses pembebasan lahan hingga konstruksi bisa dipercepat, jelas masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari jalan tol tersebut. Bahkan agar proyeknya bisa berjalan sesuai target, Wayan Koster bakal melakukan pengawasan hingga evaluasi secara ketat dan rutin. Setelahnya hasil dari pengawasan dan evaluasi yang sudah dilakukan dilaporkan ke Kementerian PUPR. Sekadar informasi, jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan membuat akses dari pelabuhan Gilimanuk hingga Mengwi dan Denpasar semakin cepat. Terkait konstruksinya, jalan tol ini akan memiliki panjang mencapai 96,8 km yang membentang melewati 58 desa di tiga kamupaten. Lalu jalan tol itu terbagi menjadi tiga seksi. Di antaranya seksi 1 Gilimanuk pekutatan sepanjang 53,6 km dan seksi 2 pekutatan Soka sejauh 24,3 km. Kemudian untuk seksi 3 Soka Mengwi bakal punya bentang sepanjang 18,9 km. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh